Intro Hei semuanya, kembali lagi nih warga anime Dan pada kesempatan kali ini, Limin akan membahas putukan Demon Slayer Mark pada Anin Kimetsu no Ziba Demon Slayer Mark adalah tanda yang belum disorot di season 1 Namun di manga, terungkap kalau tanda seperti ini dimiliki Tanjiro dan para Hasira Pada dasarnya, bila tanda ini aktif, seorang pembantai iblis akan menjadi lebih kuat, lebih cepat dan memiliki reaksi yang lebih kilat Mereka jadi bisa membantai iblis dengan lebih efektif Namun Demon Slayer Mark juga memiliki putukan tersendiri Jadi tanpa basa-basi lagi Mari kita mulai Kutukan mati sebelum usia 25 tahun Demon Slayer Mark mungkin bisa memperkuat seseorang Namun sebagai gantinya, pemilik tanda ini juga berpotensi mati maksimal di usia 25 tahun Tampaknya, salah satu alasan Kokusibo menjaga iblis adalah dia memiliki tanda ini dan mengancam dia akan mati muda Dalam wujud iblis, Kokusibo jadi bisa menggunakan tanda tersebut dengan semakin kuat tanpa dihantui kemungkinan mati muda Pria yang mengatasi kutukan tersebut Ada satu sosok yang gagal dibunuh dalam usia muda oleh Demon Slayer Mark Dia adalah Yorichi Sujiguni, sang pengguna pernafasan matahari Atau saudara kembar dari Kokusibo Yorichi baru meninggal dunia di usia 80 tahun Jauh melompuyi usia 25 tahun Hal berbeda yang dimiliki oleh Yorichi Dan tampaknya tidak dimiliki oleh kebanyakan pembasmi iblis selainnya Yorichi mampu menguasai dunia transparan Dan dia juga menguasai teknik pernafasan matahari Teknik ini bahkan tak banyak dilupakan banyak orang ratusan tahun setelah kematian Yorichi Apakah Tanjiro aman? Ya, Tanjiro Kamaduki ini juga memiliki Demon Slayer Mark di manga Kalau dia selamat dari pertempuran melawan Muzian Tanjiro seharusnya memiliki 10 tahun masa hidup Tapi, apakah dia sebenarnya berpotensi aman dari kutukan tersebut? Hmm, entahlah Jadi Hinokami Kagura atau teknik yang diturunkan oleh ayah Tanjiro Dicurigai berbahan turunan langsung dari pernafasan matahari Warisan anting Hanafuda dan Hinokami Kagura sendiri tampaknya berakar dari Yorichi Ya, semua pernafasan juga sebenarnya turunan dari pernafasan matahari Namun, Hinokami Kagura ini tampaknya lebih unik dari kebanyakan pernafasan lainnya Ayah Rengoku saja langsung menuding Tanjiro sebagai pengguna pernafasan matahari Bila memang benar Hinokami Kagura adalah turunan yang lebih murni dari pernafasan matahari Maka Tanjiro berpotensi menjadi tokoh lain yang selamat dari kutukan 25 tahun Demon Slayer Mark Sebelum ini sih, Tanjiro Kamado atau ayah Tanjiro bisa terus bertahan hidup sampai punya anak banyak Bahkan latihan Hinokami Kagura berjam-jam berkat penggunaan teknik ini Kalau benar pernafasan matahari bisa mengatasi kutukan Demon Slayer Mark Maka kasihan juga si koko sibuk Dia dengan pernafasan bulan bisa saja melampaui kutukan tersebut Seperti kakaknya Tapi dia memutuskan bagi iblis duluan Jadi bicara soal Tanjiro aman atau tidak Menurut Mimin, Tanjiro pasti akan aman-aman saja Dan mampu mengatasi kutukan tersebut Dan terlebih lagi, di Kimetsu no Zeiba si Tanjiro berperan sebagai tokoh utamanya Jadi tidak mungkin si tokoh utama mati konyol yang disebabkan oleh kutukan Demon Slayer Mark Dan meskipun itu berkemungkinan Kemungkinan itu terjadi sangatlah kecil menurut Mimin Meskipun akhir ceritanya set-ending Tidak mungkin sang tokoh utama mati konyol dengan hal seperti kutukan Pasti kematian seseorang tokoh utama lebih keren Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai teori tersebut? Apakah Tanjiro akan lolos dengan penguasaan teknik penafasan matahari? Ataukah dengan kemampuan yang mampu melihat dunia transparan yang telah ia kuasai saat melawan Akaza? Atau jika kalian memiliki penjelasan lainnya Silahkan tulis saja di kolom komentar Dan mari kita diskusikan Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys Tentunya di warga anime Thank you Terima kasih telah menonton!